halo halo teman-teman kembali lagi di channel kaji tutorial pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengaktifkan aktivitas teman di aplikasi shopee oke mungkin beberapa dari kalian para pengguna aplikasi shopee belum tahu bahwasannya disini ada fitur aktivitas teman dan cara untuk mengaktifkannya sangatlah mudah ya teman-teman silakan kalian ikuti tutorial yang akan admin berikan sebelum admin melanjutkan tutorial ini silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar supaya channel ini bisa berkembang ya oke langsung saja disini caranya yang pertama yaitu kita masuk ke profile yang ada di pojok kanan bawah ini yang berikon manusia ya dan cara yang kedua disini silakan kalian klik gambar pengaturan yang ini ya kita klik setelah kita klik disini kita akan menemukan beberapa macam menu disini silakan kalian klik pusat maaf disini silakan kalian klik pengaturan privasi setelah kita masuk ke pengaturan privasi disini kita akan mendapatkan berbagai macam menu disini silakan kalian klik pengaturan aktivitas kita klik setelah kita login disini kita akan menemukan menu seperti ini silakan kita klik aktifkan sekarang nah beginilah cara untuk mengaktifkan aktivitas teman di aplikasi shopee kita klik oke disini sudah aktif ya teman-teman silakan kita kembali setelah kita kembali perlu kalian ketahui disini aktivitas teman silakan kalian masuk di pesan yang ada di pojok kanan atas ini kita klik kemudian disini kita akan menemukan aktivitas teman kita klik apa gunanya aktivitas teman aktivitas teman disini perlu kalian ketahui ya teman-teman aktivitas teman ketika kita memiliki teman di aplikasi shopee ini kita akan mengetahui bahwasannya teman kalian habis beli apa atau habis menjual apa ya disini banyak teman-teman admin yang habis belanja dan disini admin sudah mengetahuinya oh iya teman ini telah habis belanja ini dan teman ini sudah check out barang ini begitulah gunanya aktivitas teman untuk mengetahui teman kalian habis beli apa oke yang cara yang kedua yaitu bagaimana cara untuk menonaktifkannya silakan kalian kembali tadi seperti tadi kita kembali ke menu ini dan kemudian kita klik saya yang ada di pojok kanan bawah itu disini kita klik lagi masuk ke gerigi ini pengaturan kemudian kita klik privasi cara untuk menonaktifkannya sangatlah mudah disini kita klik pengaturan aktivitas lagi kemudian disini kita klik nonaktifkan fitur aktivitas teman nah begitulah cara untuk mengaktifkan aktivitas teman dan cara menonaktifkannya semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih